Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Amri dalam webinar Sebincang Santai Pengadaan Barang Jasa Sesuai dengan apa yang dijanjikan kita akan mendiskusikan Buat kawan-kawan yang belum mendaftar di link ini silahkan mendaftar Terima kasih Pak Dharma Setiawan yang sudah hadir pertama kali Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua Buat kawan-kawan yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir Bahkan ada beberapa yang sudah menunggu dari sejak tadi Terima kasih sekali-sekali atensinya yang luar biasa Untuk bisa kita berdiskusi bersama tentang khususnya topik tentang Pasca terbitnya putusan MA yang menyatakan bahwa Pengaturan segmentasi di Permen PU7 tahun 2019 pasal 21 Itu dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Jadi apa yang harus kita lakukan Tentu dalam awal ini Hari ini saya webinar sendiri ya Karena kebetulan Pak Halid juga sedang dalam penyembuhan Beliau sedang sakit Terima kasih 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 Maaf Mohon juga informasinya buat kawan-kawan kalau misalkan ada gangguan suara Gangguan voice yang mungkin mengganggu silahkan di informasikan Buat yang ingin berdiskusi, karena ini bentuknya webinar, silakan disampaikan melalui menu question. Oke, maaf. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan ini lancar. Kalau tidak lancar, kita ganti ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian kita mulai lagi. Saya akan menyampaikan dulu sedikit materi, kemahaman, apa yang sebenarnya terjadi di segmentasi khusus untuk pekerjaan konstruksi. Jadi, saya akan sedikit paparan. Sebenarnya paparan ini sudah bisa diakses di YouTube saya, di channel YouTube saya, di Samsung Ramli 17.17. Tapi saya akan coba ini, akan coba paparkan sedikit kembali bagian yang, paparan yang pernah saya sampaikan. Nah, ini. Oke. Jadi, telah tender pasca putusan MA, apa sebenarnya yang akan terjadi. Sebelum kita mendiskusikan tentang putusan MA, ada baiknya saya juga menjelaskan, seperti yang tertera pada slide ini, pengadaan barang jasa itu secara filosofi memilih dua hal, yaitu memilih supplier dan memilih supply. Supplier itu dalam bahasa peraturan, kemudian dibaca dengan kita bisa menerah atau penyedia. Kemudian, di sisi saya itu kita kenal dengan barang jasa rang atau jasa. Konsep ini untuk supply-nya dari si badan atau kutuk kualifikasi, kemudian mengenai selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita balik lagi. Kembali saya jelaskan sedikit lagi. Jadi dalam pengadaan barang jasa kita memilih dua hal yaitu supplier dan supply Supplier itu ada kualifikasi-kualifikasi, basicnya undang-undang 20 tahun 2008 Yang sebutannya juga kecil menengah besar Kemudian dari sisi supply yang disebut dengan barang jasa itu ada segmentasi Yang juga basicnya adalah undang-undang 2017 yang juga disebut dengan kecil menengah besar Ini kadang-kadang membuat kita sedikit bingung Di dalam pengadaan barang jasa ketika disebut kecil menengah besar Kita tidak bisa membedakan mana yang aturan yang berkaitan dengan kecil menengah besar segmentasi Mana aturan yang berkaitan dengan kecil menengah besar dari sisi supplier kualifikasi-klasifikasi Dengan runtutan seperti yang ada dalam slide saya ini mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa memahami Bisa memaklumi regulasi yang melingkupi pengadaan barang jasa terdiri dari dua hal ini Dua hal yang berbeda alurnya tapi tetap berkaitan satu sama lain Nah kemudian selanjutnya kita lihat lagi di perpres 16 tahun 2018 Ada amanah yang dituangkan di perka 9 tahun 2018 Bahwa terkait dengan kualifikasi administrasi teknis, kualifikasi kemampuan keuangan, evaluasi teknis, SSUK, SSKK Lima hal ini diserahkan kepada kementerian PU Nah atas mandat ini kemudian kementerian PU Kementerian PU kemudian memiliki mengeluarkan sebuah permen peraturan menteri PU 7 tahun 2019 Jadi permen PU 7 tahun 2019 bukanlah turunan dari undang-undang 2 tahun 2017 Tapi adalah mandat dari perka 9 tahun 2018 Salah satu yang dimandatkan kepada permen PU 7 adalah kualifikasi administrasi Kualifikasi administrasi sendiri itu ternyata di dalamnya juga diberikan ruang lingkup buat kementerian PU mengatur segmentasi dari sisi supply atau barang biasa Klasifikasi dari sisi supplier terkait kemampuan usaha Kemudian juga mengatur kualifikasi lapangan usaha di sisi supplier Nah ini yang di apa di tata cara yang diatur di dalam permen PU 7 Nah sekarang yang dipermasalahkan di apa di ini di dalam putusan MA ini apa Yang dipermasalahkan di putusan MA ini adalah aturan segmentasi Nah jadi kita fokus kepada aturan segmentasi ini saja diskusinya Nah jadi tentang klasifikasi itu masih seperti yang lama klasifikasi BG, Sipil dan segala macam Tentang kualifikasi kecil menengah besar itu juga masih sama selayaknya permen PU 8 tahun 2011 Kemudian ada permen PU 19 juga di situ diatur jadi tidak mengutak-atik soal ini Kita hanya berbicara tentang segmentasi saja Segmentasi ini terus terang merupakan nomenklatur yang baru ada di undang-undang nomor 2 tahun 2017 Apa itu? Yaitu tentang pemilahan kategorisasi Kalau saya digambarkan di sini segmentasi ini saja yang menjadi fokus pembicaraan kita Dan bermasalah atau perlu kita selesaikan masalahnya Kembali juga saya sampaikan materi ini atau diskusi ini bertujuan apa? Supaya jangan sampai pengadaan barang jasa kita terhenti Karena sebuah putusan MA yang menganulir hanya bagian, sub-bagian dari yang dilimpahkan kepada kementerian PU Jadi bukan berarti seluruh permen PU 7 tahun 2019 tidak berlaku Hanya pasal 21 yang mengatur tentang segmentasi saja Yang sudah dianggap oleh MA tidak berlaku lagi dan tidak mengikat lagi Bahasanya tidak sah dan tidak mengikat Ini menurut MA Nanti diskusinya saya tidak mencoba untuk memperdalam Memperdebatkan tentang konten dari putusan MA Mungkin di materi-materi yang lain Mudah-mudahan karena perlu pendalaman yang serius menurut saya Nah kemudian dengan hilangnya Atau misalkan MA bahwa segmentasi itu Segmentasi yang ada di permen PU 7 itu kemudian dianggap tidak sah dan tidak mengikat Maka kemudian kita kembali kepada segmentasi sebelum permen PU 7 terbit Nah segmentasi sebelum permen PU 7 terbit itu apa? Mari kita urai dari mulai P plus 16 tahun 2018 P plus 16 tahun 2018 Di sini hanya dikenal segi non kecil dan segmentasi kecil Yaitu segmentasi kecil sampai 2,5 miliar Non kecil di atas 2,5 miliar Nah kemudian dengan hilangnya atau dianggap tidak sahnya Pasal 21 Maka segmentasi ini kemudian kembali kepada definisi undang-undangnya Nah tadi undang-undang 2 tahun 2017 Segmentasi besar menengah kecil Sementara segmentasi PR press itu hanya kecil dan non kecil Segmentasi ya bukan kualifikasi dan klasifikasi Ini tolong dibedakan Nah dari sini kemudian Maka kita ada ruang kosong regulasi Yang harus kita isi untuk membantu kawan-kawan pengguna anggaran Dalam menetapkan segmentasi paketnya Kalau yang kecil tidak masalah Karena jelas yang kecil acuannya PR press 16 tahun 2018 Tegas Yang kecil adalah sampai dengan 2,5 miliar Di wilayah Yedrin yang hijau Ini sekali lagi Internetnya Koneksinya masih belum begitu ideal untuk ini Biasa sudah menjelang sore karena banyak yang menggunakan Oke kita kembali Nah yang kosong adalah Ruang di non kecil yang dikategori Kemudian dibuat kategorisasi 2 oleh undang-undang 2 tahun 2017 untuk konstruksi Jadi perlu juga saya sampaikan Bahwa menengah dan besar ini bukan aturan yang kemudian berasal dari PR press 16 tahun 2018 Menengah dan besar segmentasi ini adalah aturan yang dibikin oleh undang-undang 2 tahun 2017 Dan juga sebagai leg spesialis derogat le generali atau aturan spesialis yang mengalahkan penafsiran hukumnya Dapat menafikan peraturan atau undang-undang atau peraturan yang bersifat generalis atau umum Jadi tentang menengah besar ini bukan bikinan-bikinan dari kementerian PU bukan Tapi merupakan amanat dari undang-undang 2 Hanya saja definisinya ini belum didefinisikan melalui peraturan pemerintah Karena sampai sekarang peraturan pemerintahnya belum ada Tapi kenapa perimen PU7 kok mau menanggungkan yang sudah ada Terus lagi Selain, mudah-mudahan bisa Terus lagi 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 Ada kesalahan Di ini Oke kita lanjut lagi Ini yang hilang kok Tiba-tiba hilang Oke saya Mohon maaf gangguannya Oke, kita lanjutkan Ini ada gangguan teknis Oke, kita lanjutkan lagi Jadi, seperti penjelasan saya Bahwa besar dan menengah ini Jadinya kita harus mendefinisikan Menurut segmentasi Undang-Undang 2017 Nah, kemudian Pertanyaan yang muncul adalah Berapa sih nilai Besaran nilai untuk besar Berapa sih besaran nilai untuk menengah Kalau PP Kalau Undang-Undang 2017 Menjelaskan bahwa Seperti dalam gugatan atau Putusan MA disebutkan Harus diturunkan melalui PP Yang kecil sudah aman Tidak kita usah diskusikan lagi Yang kecil sampai 2,5 miliar Kalau ada yang mau ngambil itu Dasar hukumnya jelas adalah Perpes 16 tahun 2018 Yang jadi masalah sekarang Yang M itu berapa Yang B itu berapa Ketika Permen PU7 Pasal 21 itu dianggap Tidak sah oleh putusan MA Ini kalau tidak sah ya Berarti saya tidak menyatakan Bahwa ini tidak sah Tapi kalau ini tidak sah Maka berapa nilai yang perlu kita lihat Nah Dari sini kemudian Kalau kita lihat dari konsepsi Undang-Undang Tahun 2017 Maka akan terlihat Sangat jelas bahwa Ternyata Dalam penetapan segmentasi Seperti halnya Sperpes 54 tahun 2010 Kepes 80 tahun 2003 Itu penetapan segmentasi itu Bukan berdasarkan nilai saja Tapi juga ada penetapan berdasarkan Resiko dan teknologi Yang kemudian kita bundel Namanya sering kita sebut Dengan kompleksitas pekerjaan Nah Kriteria-kriteria ini Kemudian Kenapa kok Yang kita selama ini Cuma mengenal segmentasi Hanya dari nilai Karena Dalam teori Supply Chain Management Ada yang namanya Supply Positioning Model Atau SPM Mengkategorisasikan Paling mudah Anggap dianggap Kateris Paribus Bahwa risiko itu rendah Teknologi itu sederhana Ketika nilainya 2,5 miliar Maka dianggap ini paket kecil Inilah yang jadi standar Atau patokan Maka kemudian Di dalam standar dokumen Namanya juga standar dokumen Dipilihlah bahwa Nilai itu yang jadi patokan Karena dianggap Kateris Paribus Tadi risikonya Sudah sesuai Ke risiko kecil Teknologi Sedang Atau sederhana Jadi itu kecil Kemudian Kalau yang sedang gimana Yang sedang Karena nilai tadi kita belum ada Ya kita asumsikan Yang sedang Atau menengah itu Yang menengah itu Lebih dari 2,5 miliar Artinya Kriteria biaya Kepingan nilai paket Itu yang sedang itu adalah Lebih dari 2,5 miliar Nah Kemudian Dari sisi risiko gimana Ya minimal Risikonya Kecil Bisa saja Kalau lebih dari 2,5 miliar Ya berarti dianggap Dia menengah Gitu Atau besar Kalau risikonya sedang Ya bisa juga dia dianggap Sebagai menengah Atau besar Gitu ya Ketika nilainya di atas 2,5 miliar Kemudian Yang Apa Tuh Kembali Stabil Eh Eh Koneksi Tidak stabil Koneksinya masih tidak stabil Kembali Jadi Kriteria segmentasi Itu tidak hanya ditentukan Dari nilai 2,5 miliar Lebih dari 2,5 miliar 10 miliar Dan lain-lainnya Jadi dari sisi kriterianya Segmentasi Itu tidak hanya Berdasar nilai Itu saya tegaskan Nah maka Yang digugat Atau diputuskan oleh Apa Oleh putusan MA ini Yang digugat Hanya nilainya saja Tidak Yang lain Karena yang lain ini Ketentuannya tetap berlaku Seperti undang-undang 2 tahun 2017 Risiko Dan teknologi Nah dengan Kenapa maksud saya Menyampaikan hal ini Agar kita semua Paham bahwa Bukan berarti Ketika Persoalan Segmentasi ini Kemudian Muncul Bukan berarti Kemudian Apabila ada PPK yang menetapkan Lebih dari 2,5 miliar Itu sebagai Misalkan Sebagai Menengah Itu kemudian Bermasalah Tidak juga Gitu ya Kita harus lihat Dari komposisi yang lain Bisa saja nilainya 2,5 miliar Tapi kemudian Risikonya besar Teknologinya tinggi Maka otomatis Dia bisa saja Ditetapkan sebagai Segmentasinya Menengah Atau besar Jadi Nilai Bukanlah patokan utama Untuk menentukan Segmentasi Artinya apa Putusan ini Hanyalah Tentang Segmentasi Nilai Saja Yang sebenarnya Tidak terlalu Berpengaruh Terhadap Letapan pengguna Anggaran Yang bermasalah Mungkin Bagi Pengguna Anggaran Yang ingin Menetapkan 2,5 miliar Di atas 2,5 miliar Itu sebagai Kecil Ini Mungkin Yang akan Terjadi Masalah Di sini Maka Kemudian Di dalam Simpulan Saya Saya Kemudian Nanti Untuk yang lainnya Silahkan Kemudian Menyimpulkan Itu Bahwa Simpulannya Bahwa Buat Yang ingin Yang sedang Proses tender Saat ini Ya Untuk Lebih Amannya Kalau misalkan Terjadi Keragu-raguan Kalau Di atas 2,5 miliar Maka Tetapkan Saja Sebagai Menengah Itu Paling Utama Dulu Jadi Kalau ada Yang Menetapkan Menengah Menurut Saya Aman Aman Pastikan Saja Bahwa Tingkat Risikonya Itu Sedang Teknologinya Sedang Kemudian Paketnya 2,5 miliar Kalau ini Saya Banyak Sekali Mendapatkan Pertanyaan Dan Saya Yakin Wah Kalau Misalkan Ini Ditetapkan Sebagai Kecil Lebih 2,5 miliar Kita Tidak Yakin Kalau Penyedia Yang Tidak Berpengalaman Bisa Mengerjakan Langsung Ini Itu Kan Sering Ditanyakan Jadi Kalau Justifikasinya Menurut PPK Kalau Kalau Tidak Berpengalaman Ini Menimbulkan Resiko Terhadap Pekerjaan Maka Silahkan Di atas 2,5 miliar Ditetapkan Sebagai Menengah Itu Tidak Masalah Dan Permen PU7 Tahun 2019 Juga Tidak Melarang Kementerian PU Juga Tidak Melarang Kementerian PU Hanya Menjalankan Kebijakan Bahwa Ingin Membuka Sebesar Besarnya Penyedia Atau Pelaku Usaha Kecil Untuk Berpartisipasi Untuk Apa Mengerjakan Perjalanan 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 Oke kita lanjutkan mudah-mudahan kali ini stabil Untuk paparan nanti bisa di download setelah acara ini atau setelah diskusi ini berakhir Kembali yang perlu saya jelaskan Tadi seperti tadi dapat saya sampaikan satu kesimpulan sebagai bahan diskusi kita Pertama bagi yang dia sampai dengan 2,5 miliar ini tidak terjadi apapun terhadap proses tender ketika putusan MA ini ditetapkan atau diputuskan dibacakan Kemudian untuk yang di atas 2,5 miliar silahkan mengambil opsi Pertama tetapkan saja di atas 2,5 miliar sebagai paket menengah Nah yang jadi masalah pertanyaannya adalah ini 2,5 miliar sampai berapa? Kalau saya cuma berkata pastikan di atas 2,5 miliar ini risikonya sedang Risikonya sedang teknologinya teknologi yang madia Maka silahkan untuk ditetapkan sebagai menengah Tapi kalau di atas 2,5 miliar risikonya besar menyangkut keselamatan jiwa manusia Keselamatan lingkungan atau gangguan lingkungan Kemudian teknologinya teknologi tinggi Maka silahkan tetapkan ini sebagai yang di atas 2,5 miliar sebagai paket besar Jadi kembali kepada justifikasi Kemarin ada teman juga yang mengatakan Pak Permen PU PP28 itu tidak bisa lagi digunakan untuk mengklasifikan risiko Atau PP29 itu tidak bisa digunakan untuk risiko karena ada Permen PU 21 tahun 2019 Silahkan juga terkait risiko mengacu ke Permen PU 21 tahun 2019 tidak masalah Yang penting berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2017 Itu tingkat risikonya sudah ditetapkan sebagai risiko yang sedang atau besar Nah silahkan acu justifikasi Nah saya kemudian juga menyampaikan solusi untuk yang 2,5 miliar ke atas ini Ada kawan-kawan yang agak cukup stres gitu ya Pak nggak bisa lah Pak PPK dan PA untuk menetapkan risiko sedang kecil Kemudian teknologi ini Bisa nggak kita patokannya cuma nilai saja Ya menurut saya bisa saja juga Karena tadi misalkan dengan asumsi yakin bahwa putusan MA ini memang sudah mencabut pasal 21 Maka silahkan saja gunakan kriteria yang digunakan oleh Permen PU 31 tahun 2015 Tapi kan itu sudah dicabut Pak oleh Permen PU 7 tahun 2019 Yang dicabut jadi gini ada saya menganggap bahwa di Undang-Undang 2 tahun 2017 itu masih menyebutkan Bahwa pasal 104 ayat 1 itu menyebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang 18 tahun 1999 Masih berlaku Nah sekarang pertanyaannya PP tentang segmentasi kan nggak ada Karena nggak ada yang berlaku PP 29 tahun 2000 PP 29 tahun 2000 ini turunannya apa? Turunannya Permen PU 31 tahun 2015 Jadi karena yang kita cari adalah tentang segmentasi Maka benchmarkingnya bisa memakai Permen PU 31 tahun 2015 Artinya apa? Kalau nilainya Kalau Permen PU 31 tahun 2015 kan jelas Menengah adalah 2,5 sampai 50 miliar Nah kalau bagi yang mereka tidak yakin menilai risikonya rendah sedang tinggi Teknologinya rendah atau tinggi Itu tidak yakin Maka silahkan saja menggunakan benchmarking menengah Sekali lagi selama itu ditetapkan oleh pengguna anggaran Maka penetapan itulah yang berlaku Karena tadi kita asumsinya segmentasi adalah wilayah ruang kosong regulasi Sehingga PA menetapkan Penetapan PA lah yang berkekuatan hukum tetap Yang penting message dan pesannya atau semangatnya adalah Jangan sampai ini terjadi kendala di proses pengadaan Hanya karena putusan ini Jadi silahkan kalau misalkan tidak yakin dengan justifikasi sendiri Terkait risiko dan teknologi Silahkan mengacu kepada kriteria segmentasi Permen PU 31 tahun 2015 Ini menurut saya Kemudian Bagaimana kalau misalkan kita sudah kontrak Pak Sudah kontrak Kemarin waktu tender kita menggunakan pasal 21 Ya sudah tidak perlu dirubah lagi Karena penetapan ini Kembali tadi ketika Ketika sudah dilakukan proses pemilihan selama masih Permen PU 27 tahun 2019 Masih berlaku ya tidak masalah Teruskan saja berkontrak dengan kriteria Asal jangan dicampur-campurkan Jadi kalau misalkan tiba-tiba yang M dicampur dengan kriteria Tata cara evaluasi Tata cara treatmentnya menggunakan tata cara yang besar Atau tata cara yang kecil itu tidak boleh Itu karena tata cara Permen PU 7 tahun 2019 Di luar yang segmentasi itu masih berlaku Kemudian jika kami masih tender Pak Masih tahapannya masih penjelasan dan segala macam Silahkan dirapatkan dengan pengguna anggaran Kalau pengguna anggaran yakin Dengan penetapan bahwa di atas 2,5 miliar Masih dianggap resiko rendah Teknologi rendah Maka PA menetapkan ini paket kecil silahkan juga Tidak masalah Tapi kalau tidak yakin Maka silahkan dilakukan adendum dokumen Kemudian kalau bisa dilakukan penjelasan ulang Untuk dan memberikan waktu yang cukup Untuk penyedia merespon perubahan dokumen Pemilihan atrakat segmentasi tadi Nah kemudian Bagaimana kalau misalkan Kita sudah Proses setelah batas akhir Pemasukan penawaran pak Jadi prosesnya masih jalan nih Segala macam belum penetapan pemenang Ya kalau saya Ya lanjut saja lah Gak masalah gitu ya Karena toh sudah ditetapkan sebelum Sebelum Ketusan MA ini berlaku Nah kemudian Kalau yang tetap bertahan Terhadap segmentasi ini juga Apakah berkekuatan hukum tetap Ya Saya yakin masih berkekuatan hukum tetap Apalagi ada informasi terbaru Yang saya terima dua hari yang lalu Dan Ternyata Suratnya juga Sudah muncul sekarang Kalau kemarin dua hari yang lalu Saya masih dengar Selentingan-selentingan Bahwa itu baru diterima Bahwa Putusan itu Itu baru diterima oleh teman-teman Kementerian PU Itu bulan Februari Saya tanggalnya belum tahu Tapi kemudian Hari ini Baru terkonfirmasi Dan sudah beredar luas Di Nota Dinas 136 Tahun 2010 Yaitu Nota Dinas dari Bina Jasa Konstruksi Di situ dijelaskan Ada keterangan Bahwa Putusan tersebut Baru diberitahukan oleh Panitia Mahkamah Agung Melalui surat resmi Tanggal 19 Februari Tahun 2020 Nah kalau kita mengacu kepada PERMA Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Di pasal 8 ayat 2 Di situ disebutkan Bahwa Dalam hal 90 hari Setelah putusan Mahkamah Agung Dikirim Dikirim Nah kalau dikirimnya tanggal 19 Februari Tahun 2020 Berarti Ini baru berlaku Otomatis Kalau belum ada putusan Dari Kementerian PU Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat Yaitu Tanggal 29 Mei Baru resmi Putusan Bahwa pasal 21 Tentang segmentasi itu Tidak berlaku Berarti proses tender Yang sekarang Itu Yang menggunakan segmentasi Permen PU 7 tahun 2019 Pasal 21 itu Masih berlaku Sampai sekarang Nah Dengan demikian Saya bisa menyimpulkan Nanti silahkan Dipelajari di Paparannya Saya bisa menyimpulkan Bahwa Yang ingin menggunakan 2,5 miliar Ke atas Sebagai Menengah Tidak masalah Karena Permen PU 7 tidak melarang Permen PU 7 justru Menyebutkan Jalan keluar Itu ada Jika tender ulang Misalkan terjadi Karena Misalkan Tidak ada yang menawar Maka kemudian Bisa dinaikkan Tingkat ininya Oke Mohon maaf Ada gangguan suara Juga di sebelah Kita tidak bisa Mengatur tetangga Kemudian Kalau Yang Apa Yang juga Masih bertahan Dengan Di atas 2,5 miliar Sampai 10 Masih Dianggap kecil Juga Memiliki Masih memiliki Kekuatan hukum Yang tetap Jadi mudah-mudahan Pengguna anggaran Teman-teman POKJA Dan segala macam Silahkan Dilanjutkan Prosesnya Kita tunggu Putusan resmi Dari Kementerian PU Karena Sebagai informasi awal Saya dengar Teman-teman Kementerian PU Sedang mempersiapkan Permen PU Perubahan Permen PU 7 Tahun 2011 Sekaligus Dengan Mudah-mudahan Sekaligus Dengan terbitnya PP Turunan dari Undang-Undang 2 Tahun 2017 Apakah Nanti normanya Akan mengacu lagi Kepada Sampai dengan 10 miliar kecil Atau sampai 2,5 miliar kecil Itu akan kita Lihat kemudian Karena Kita belum tahu Bagaimana Keputusannya Nah mungkin itu Paparan awal Dari Saya Untuk diskusi Selanjutnya Silahkan Buat kawan-kawan yang Yang berminat Untuk diskusi Disampaikan Melalui Menu Question Disini Sudah ada Pak Bang Toto Ya Pak Toto Disini Mungkin kami Sudah nyaman Dengan patokan nilai Untuk perseratan Kualifikasi Tolong perjelas lagi Faktor teknologi Dan risiko Dalam menentukan Kualifikasi Nah Risiko ini Kalau risiko Saya Di dalam paparan Saya mengacu Kepada Permen PP 29 Tahun 2000 Ya Karena Satu-satunya PP Yang menerangkan Soal itu Adalah PP 29 Turunan dari Undang-Undang 18 Untuk risiko Saat ini Juga bisa Diacu Permen PU 21 Kriteria-kriterianya Kalau Untuk PP 29 Yang saya Pelajari Yang disebut Dengan risiko Kecil Itu Adalah Pekerjaan Pekerjaan Yang Apa Yang Yang Hanya Tingkat risikonya Tingkat risikonya Asesmennya Tingkat risikonya Itu tentang Berpengaruh Keselamatan umum Dan harta benda Saja Tapi Tidak sampai Membahayakan Jiwa manusia Nah Ini yang disebut Dengan risiko Kecil Sedang Kalau sedang Dimana Kalau sedang Ada Sedang itu Apabila Bangunan itu Atau konstruksi itu Kemudian Berisiko besar Menyebabkan Hilangnya Jiwa manusia Jadi Misalkan Membangun Jembatan Penghubung Di Jembatan penghubung Di tengah sungai Yang Sangat Deras Dan Sangat Apa ya Risiko Bahaya Kecelakaan Kecelakaan Jiwa manusianya Sangat Besar Yaitu Disebut Dengan Risiko Sedang Kemudian Kalau tinggi Gimana Kalau tinggi Adalah Risiko-risiko Yang berkaitan Tidak hanya Tentang jiwa manusia Harta benda Keselamatan umum Tapi juga Tentang Berdampak Besar Terhadap Pelingkungan Nah Ini Masuk Dalam Kriteria Tingkat Risiko Yang tinggi Sedangkan Teknologi Ini Teknologi Yang saya Temui Terkait Dengan Teknologi Apakah Ini Menggunakan Alat-alat Yang non Alat Berat Dan Alat-alat Yang menggunakan Alat Berat Alat Berat Ini Kategorisasinya Sebenarnya Ada Ada Alat Berat Yang Teknologi Tinggi Misalkan Apa Untuk Gedung-gedung Yang berlantai Lebih dari Lantai Dua Itu Umumnya Menggunakan Kren Atau Apa Maaf Saya Tidak 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 Demikian ya Pak Toto Mudah-mudahan bisa Bisa di Ini Nanti Sebenarnya Proses Identifikasi Risiko ini Harus melalui Risk Register Jadi Jadi ada Ada Ceklis-ceklis Yang harus kita isi Dan Ini ruang Yang bisa digunakan Oleh Japung-japung Pengadaan Untuk Apa Untuk Menyusun Risk-register Terkait Penilaian risiko Sehingga bisa Membantu PAKPA Khususnya Teman-teman Japung Muda Dan Madian Ini ruang Yang sangat terbuka Sekali Untuk mendapatkan Angka kredit Dari kita Membuat Risk-register Kemudian Ada Pak Jupri Arbi Jika Saat ini Kita Akan Mengadakan Tender Konstruksi Untuk Pekerjaan Jembatan Dengan Nilai Total HPS 3 Miliar Dan Kita Menetapkan Penyedia Kualifikasi Menengah Apakah Penyedia Dengan Kualifikasi Kecil Bisa Ikut Dan Bisa Ditapkan Sebagai Pemenang Jadi Kalau Kita Harus Konsisten Kembali Permen PU7 Masih Tidak Dicabut Persoalan Batasan Segmentasi Itu Artinya Kalau Segmentasinya Kecil Maka Hanya Boleh Diikuti Oleh Kecil Saja Segmentasi Menengah Hanya Boleh Diikuti Oleh Menengah Saja Baru Bisa Diikuti Oleh Penyedia Kualifikasi Besar Apabila Setelah Tender Pertama Gagal Karena Tidak Ada Penyedia Kecil Yang Menawar Atau Tidak Ada Penyedia Kecil Yang Mampu Memenangkan Paket Kualifikasi Besar Artinya Disini Permen PU7 Menganut Norma Bahwa Yang Menengah Hanya Menengah Saja Yang Kecil Hanya Kecil Saja Yang Besar Hanya Besar Saja Y Out Dari Menengah Ke Besar Itu Adalah Tender Ulang Yang Tender Gagal Karena Tidak Ada Penyedia Menengah Yang Mampu Melaksanakan Yang Kecil Juga Seperti Itu Jika Dianggap Ketika Tender Pertama Tendernya Gagal Karena Tidak Ada Penyedia Kecil Yang Menawar Maka Bisa Dinaikkan Kualifikasinya Segment Segment Pemenang Jadi Jika Mengacemen PU Berbeda Kalau Perpres Yang Kecil Dapat Menawar Di paket Mana Saja Non Kecil Mana Saja Atau Kecil Juga Bisa Tapi Kalau Untuk Konstruksi Di Permen PU 7 Jelas Hanya Boleh Ketika Diterpon Menengah Yang Kecil Tidak Bisa Menjadi Pemenang Oke Kita Lihat Demikian Buat Kawan-kawan Kalau Misalkan Ada Lagi Yang Bisa Kita Diskusikan Ini Baru Ada Dua Pertanyaan Yang Muncul I Am Yang selamat menikmati oke selanjutnya Pak Eka Pak Eka jadi untuk kondisi sekarang tender 5 miliar masuk kualifikasi kecil atau menengah tadi seperti saran saya yang sampaikan ditetapkan sebagai kualifikasi kecil 5 miliar boleh berarti masih mengacu ke Permen PU7 tahun 2019 karena seperti PERMA nomor 1 tahun 2011 mengadukan bahwa putusan MA itu berlaku 90 hari sejak dikirimkan tadi informasi tentang sejak dikirimkan tadi sudah saya sampaikan baru dikirimkan oleh panitia mahkamah agung itu tanggal saya lupa lagi tanggal 19 Februari jadi sampai tanggal 29 Mei 2020 tender masih bisa menganut norma bahwa di atas 2,5 miliar sampai 10 miliar masih disebut dengan kualifikasi kecil tapi kalau pun ada yang menetapkan sampai dengan di atas 2,5 miliar sebagai menengah itu pun sebagai ya sebagai menengah itu pun tidak masalah artinya apa pastikan berarti PPK dan PA memastikan bahwa paket ini di atas 2,5 miliar itu memiliki risiko tinggi risiko sedang atau teknologinya teknologi tinggi sehingga misalkan tadi misalkan risiko risikonya menyangkut kalau ini tidak dikerjakan oleh penyedia yang berpengalaman memiliki SKN yang cukup memiliki kemampuan dasar yang cukup maka dikhawatirkan nanti akan berakibat kepada terjadinya korban jiwa misalkan maka silahkan saja tetapkan ini sebagai paket menengah jadi apapun itu ditetapkan kecil atau ditetapkan menengah masih berkekuatan hukum tetap karena Permen PU 7 tahun 2019 juga tidak melarang di sampai di atas 2,5 miliar di bawah 10 miliar itu ditetapkan sebagai menengah oke gini ya mudah-mudahan bisa ini jadi kembali kepada identifikasi kebutuhannya PA pada saat menyusun RUP jadi kembalikan lagi kepada pengguna anggaran BPK untuk menetapkan apakah ini paket kecil atau paket menengah sebenarnya kalau sudah ditetapkan di dalam apa di dalam apa di dalam identifikasi kebutuhan sebelum menyusun sebelum menyusun RKA bahwa ini sudah ditetapkan menengah atau kecil mestinya pertimbangannya bukan pertimbangan hanya nilai saja mestinya tapi saya paham bahwa memang kita masih dalam kondisi perencanaan pengadaan yang sungsang jadi silahkan dibahas lagi di persiapan bila suatu tender konstruksi nilai HPS 2 miliar apakah perusahaan PT dengan kualifikasinya dapat mengikuti tender tersebut menurut saya tidak masalah karena PT itu hanya badan hukum tidak setiap PT itu harus kualifikasinya menengah kualifikasinya besar karena ada juga PT-PT yang hanya sahamnya hanya modalnya saja terbentuk dari saham-saham bentuk perseroan tetapi kemampuan usahanya kekayaan bersihnya masih di bawah 500 juta atau omsetnya masih di bawah 2,5 miliar jadi tidak masalah lihatlah besar dan kecilnya dari kemampuan dua hal yang diatur oleh Undang-Undang 20 tahun 2008 silahkan priorifikasi klarifikasi kekayaan bersihnya dan omsetnya kalau omset dilihat dari pengalaman juga bisa kelihatan tuh misalkan dapat 10 paket 300 juta dapat paket tahun kemarin mereka punya pengalaman otomatis kan sebenarnya omsetnya tahun ini harusnya sudah 3 miliar berarti kalau omsetnya 3 miliar mungkin saja perusahaan ini sudah menjadi perusahaan yang menengah tapi mungkin saja ya karena apa kita harus lihat lagi dari kekayaan bersihnya untuk perusahaan konstruksi omset di atas 2,5 miliar umumnya sudah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta umumnya Pak Muharlin apakah dalam menetapkan pengalaman harus sesuai dengan kualifikasi yang sedang dikerjakan menetapkan pengalaman harus sesuai dengan segmentasi paket yang sedang dikerjakan jika segmentasinya disebut kecil maka pengalaman pengalamannya ini pengalaman ini ada beberapa ya ada beberapa saya klarifikasi dulu pengalaman terkait menjadi pengalaman sebagai penyedia atau pengalaman sebagai penyedia pelaksanaan pekerjaan ini 2 hal yang berbeda pengalaman sebagai penyedia itu oleh Permen PU7 tahun 2019 disebutkan dengan bahwa penyedia yang berdiri lebih dari 3 tahun maka wajib memiliki pengalaman dalam 4 tahun terakhir kecuali untuk perusahaan badan usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun yang disebut pengalaman di sini adalah pengalaman pada pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi konstruksi ini tidak terikat dengan nilai dan seterusnya tetapi kalau yang dimaksud dengan pengalaman ini adalah pengalaman terkait dengan pengalaman melaksanakan pekerjaan maka syarat sebagai penyedia pelaksanaan pekerjaan bukan syarat sebagai penyedia saja tapi sebagai penyedia pelaksanaan pekerjaan untuk paket menengah itu ada syarat KD kemampuan dasar maka di sini penyedia harus memiliki pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan kemudian sesuai dengan nilainya KD 3 kali NPT 3 kali nilai pengalaman tertinggi jadi ada 2 itu pengalaman kemudian Pak masih Pak Iskandar Muda menurut Bapak karena PP dan Permen-PWP menyebut kualifikasi itu kecil menengah dan kecil menengah dan kecil oh iya kecil menengah dan besar mungkin maksudnya ya apakah ini tidak bisa disamakan dengan sebutan kualifikasi kecil dan kecil seperti di Perpres undang-undangnya sudah menyebutkan kecil menengah besar Perpres adalah aturan yang lebih rendah dari undang-undang jadi mau tidak mau suka tidak suka segmentasinya dibagi atas 3 hal itu kecil menengah besar jadi untuk konstruksi karena dilingkupi oleh undang-undang dan undang-undang tegas menyebutkan kecil menengah besar maka tidak bisa kita samakan dengan Perpres karena Perpres terus terang Perpres bukan juga turunan dari undang-undang 2 tahun 2017 undang-undang 2017 juga tidak mungkin adalah turunan Perpres jadi mengatur 2 hal yang berbeda yang satu bersifat generalis yang satu bersifat spesialis begitulah sistem hukum kita kemudian Pak Toto lagi andai suatu pekerjaan pembangunan termaga dalam proses pekerjaan menggunakan alat panjang seperti crane dan hammer apakah bisa ditetapkan kualifikasi kecil atau menengah kalau kita lihat dari teknologinya pasti itu teknologi tinggi pasti nah sekarang kita lihat dari risikonya kira-kira bisa risiko rendah gak itu gitu ya risiko rendah itu adalah risiko yang hanya berisiko tidak terhadap risiko kecelakaan atau apa jiwa manusia dan lingkungan gitu nah kalau misalkan dari sisi risiko ternyata rendah misal kemudian nilainya di bawah nilai ambang batas 10 miliar untuk permit P7 atau di bawah 2,5 miliar maka mungkin saja ini bisa ditetapkan sebagai paket paling tidak paling tidak adalah paket menengah paling tidak tapi kalau misalkan kecil gimana ya bisa juga kecil tapi berarti alat-alatnya itu adalah statusnya status sewa tapi menurut saya kalau sudah seperti kren dan kren krennya khususnya ini kan otomatis alat panjang seperti kren ini adalah bangunan-bangunan berlantai lebih dari 3 kalau gak salah ini atau 2 lebih dari 2 lantai maka menurut saya ini sudah masuk sebagai kualifikasi menengah meskipun nilainya kurang dari 2,5 miliar oke oh iya ada pertanyaan di sini iya sudah ya tadi ya Pak Reja Ayomi ada sudah oh belum silakan Pak Reja Ayomi di ini kan pertanyaannya di menu question ya saya sambil jawab saja bisa ini karena yang di question juga masih belum ada pertanyaan baru tapi mudah-mudahan Pak Reja Ayomi nanti tolong dimasukkan di ini di di menu question bisa tidak pertimbangan PA menetapkan segmentasi menengah multi dari menengah dari di atas 2,5 miliar ya tidak masalah karena masih putusan MA kan masih masih berlaku ya masih maksudnya putusan MA kan masih ada jeda waktu 90 hari atau sampai 29 Mei kalau saya hitung 90 harinya atau di bulan Mei lah paling tidak jadi kalau sampai sekarang masih bisa 2,5 miliar menetap mohon maaf saya salah ini konsentrasi konsentrasi ini maksudnya bisa gak menengah 2,5 miliar ditetapkan menengah tapi seperti yang saya bilang tadi bisa tidak masalah kalau justifikasi risiko dan teknologinya memang seperti itu memang dibutuhkan seperti itu misalkan ini kalau Bapak tadi menjelaskan Pak Reja Ayomi disini dua oke ada mati lampu misalkan tadi pekerjaan yang membutuhkan alat berat seperti batching plan nah kalau misalkan sudah membutuhkan alat berat batching plan AMP ya otomatis di bawah 2,5 miliar adalah pekerjaan yang kompleks menurut saya dan itu tidak bisa ditetapkan sebagai paket kecil paling tidak ditetapkan sebagai menengah mungkin saja besar jadi begitu ya Pak Reja Ayomi jadi silahkan di justifikasi dari sisi teknologi dan resikonya sudah saya jawab ya Pak Reja Ayomi terima kasih sudah meng-input pertanyaannya ke dalam menu question ya Pak Toto kapan nih waktu tobi lagi ya minta lagi pakai tobi kapok oke Pak Norman supit apakah segmentasi kualifikasi kecil yang kembali ke batas nilai 2,5 miliar akan berpengaruh pada segmentasi nilai untuk penunjukkan langsung pemilihan langsung pertama pemilihan langsung sudah tidak ada lagi kedua penunjukkan langsung tidak terbatas nilai jadi tidak ada segmentasi bukan tidak ada segmentasi tapi sudah tidak berbatas nilai jadi kalau misalkan penunjukkan langsungnya kalau kita disebut penunjukkan langsung ini misalkan kalau penunjukkan langsungnya nilainya paketnya sampai 2,5 miliar bisa kecil nggak bisa saja sama persis normanya sama persis normanya penunjukkan langsung 2,5 sampai 2,5 miliar bisa ditetapkan sebagai sederhana kecil paket segmentasi kecil selama risiko dan teknologinya rendah kemudian di atas 2,5 miliar masih bisa juga ditetapkan kecil mengacu kepada perimen PU7 tahun 2019 karena tadi seperti saya bilang perimen PU7 tahun 2019 berlaku paling tidak sampai 29 Mei kalau pembangunan talut penahan abrasi 9 miliar apakah bisa dikategorikan menengah tentu harus dikembalikan lagi kepada identifikasi kebutuhan identifikasi risiko di PPK dan pengguna anggaran jika nilai 9 miliar untuk talut penahan abrasi 9 miliar ini memerlukan teknologi tinggi peralatan-peralatan berat dan kemudian risikonya berkaitan dengan risiko lingkungan atau risiko manusia maka silahkan tetapkan sebagai paket menengah bahkan boleh juga ditetapkan sebagai paket besar kalau betul-betul ini mencakup 4 risiko tadi risiko apa risiko lingkungan risiko jiwa manusia risiko kerugian harta benda dan seterusnya jadi silahkan di di justifikasi intinya sebenarnya sini kita tidak perlu adat soal putusan MA ini juga sebenarnya tidak masalah kita menetapkan 2,5 miliar di atas sebagai kecil 2,5 miliar sebagai menengah 2,5 miliar sebagai besar juga gak masalah cuman perdebatannya ini adalah 2,5 miliar sampai 10 miliar ini boleh gak ditetapkan sebagai menengah sebenarnya itu saja jadi mudah-mudahan bisa lebih nyaman kawan-kawan dalam menetapkan segmentasinya setelah tadi dipaparkan lihat dari 3 kriteria risiko teknologi nilai nilai hanyalah salah satu faktornya Pak Ewin untuk penentuan KD apakah bisa dipakai pengalaman 10 tahun lalu apakah ada aturan yang mengatur tentang penentuan pengalaman yang bisa dipakai untuk KD ya karena KD ini kan memang sebenarnya adalah pengalaman 10 tahun selama 10 tahun memiliki tentu ketika pengalamannya lebih dari 5 tahun maka kenapa saya sebut ini asumsi saya saja karena kalau sudah 5 tahun net present value-nya itu cukup besar artinya nilai nilai kekinian dari pengalaman bisa saja 10 tahun lalu nilainya pengalamannya cuma 1 miliar maka sekarang nilainya sama dengan pengalaman 2 miliar bisa saja jadi tentu ada perhitungan perhitungan dan ini tentu menggunakan indeks indeks-indeks yang berasal dari BPS buat pokja-pokja yang tidak memiliki pengalaman untuk menghitung ini silahkan meminta bantuan tim pendukung dari teman-teman BPS Iskandar muda lagi jadi menurut Bapak bagi kita yang ada di daerah apakah regulasi yang perlu kita peduli untuk pengadaan barang yususri mengingat undang-undang 2 tahun 2007 bukan merupakan dasar penyusunan Perpres 16 ya untuk konstruksi karena leg spesialis tadi seperti ada kata sambungnya Perpres 16 tidak mengatur tentang pekerjaan konstruksi maka otomatis mengacu kepada leg spesialisnya undang-undang 2 tahun 2017 bukan berarti Perpres 16 bukan turunan undang-undang 2017 kemudian dia tidak bisa mengatur konstruksi tidak tapi undang-undang 2 tahun 2017 melimpahkan urusan konstruksi kepada kementerian PUPR yang saat ini sebagai kementerian yang melaksanakan atau memegang delegasi memegang atribusi kewenangan untuk menjalankan urusan-urusan kekonstruksian maka dari sisi pengadaan barang jasa secara generalis menetapkan bahwa ini tender ini tender cepat ini dan segala macam ini aturan yang diatur oleh Perpres 16 tunduk terhadap Perpres 16 tapi khusus untuk kekonstruksian ini diatur secara spesialis oleh kementerian PU karena konstruksi memiliki undang-undang sendiri jadi tetap mengacu ke dua peraturan ini generalis pengadaan barang jasanya kepada Perpres 16 spesialis untuk konstruksi maka mengacu kepada undang-undang 2 tahun 2017 sebenarnya Permen PU7 tahun 2019 ini adalah upaya dari LKPP dan kementerian PU membangun jembatan penghubung antara undang-undang 2 tahun 2017 dengan Perpres 16 karena kalau tidak dibangun jembatan penghubung ini kemudian konstruksi menjadi tidak bertuan sehingga kawan-kawan kembali kehilangan arah untuk melaksanakan pengadaan barang jasa konstruksi jadi bagi kita di daerah ya acuannya tetap Perpres 16 dan undang-undang 2 tahun 2017 penghubungnya adalah Permen PU7 tahun 2019 khusus yang kita perdebatkan yang menjadi perdiskusi ini adalah yang segmentasinya saja oke waktunya sisa berapa oke waktunya satu masih satu jam 4 menit lama juga ya masih 55 menit oke baik buat kawan-kawan yang masih ada yang perlu didiskusikan silahkan sampaikan melalui menu question jika sudah tidak ada lagi yang kita diskusikan artinya mudah-mudahan semua mendapatkan kejelasan tentang persoalan masih mau mendapatkan penjelasan atau kejelasan tentang dampak atau tindakan apa yang harus dilakukan pasca putusan MA silahkan disampaikan jika jika tidak ada lagi yang perlu didiskusikan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan semua sudah setidaknya yang bisa saya ketahui jumlah peserta disini yang sudah hadir ada sekitar 35 orang kemudian yang aktif itu ada ya hampir semuanya aktif ya hampir semuanya aktif disini aktif online kemudian oh ada pertanyaan lagi dari Pak Abdul Farid Hasan sebagian besar PAKPA dan PPK di Pemda dalam melakukan tidak melakukan identifikasi risiko dan teknologi hanya beridentifikasi pada nilai dan paket jadi apakah pada saat ini apabila ada paket pekerjaan konstruksi misalnya sebesar 5 miliar dapat ditetapkan sebagai menengah nah ini yang susah ya karena apa sebenarnya ini kondisi yang tidak harus tidak boleh dibiarkan maka dari itu POKJA selaku pelaksana pengadaan tolong juga direview kira-kira paket yang 5 miliar ini akan menggunakan norma Permen PU7 tahun 2019 atau menggunakan norma yang berbeda artinya apa kalau mau berbeda silahkan justifikasi risiko dan teknologinya artinya pak kami kalau 5 miliar ini gak yakin ada penyedia yang kecil yang baru belum berpengalaman kemudian mengerjakan pekerjaan kami nah itu berarti PPK sudah memiliki justifikasi bahwa pekerjaan ini memiliki risiko yang minimal sedang dan menggunakan teknologi yang tinggi sehingga justifikasi itu kemudian digunakan oleh PPK untuk menginformasikan kepada PA untuk menetapkan di paketnya sebagai paket menengah jadi kalau ingin menggunakan norma yang berbeda dengan Permen PU7 tahun 2019 harus dilakukan identifikasi terhadap risiko dan teknologi kalau tidak mau juga maka mengacu saja kepada Permen PU7 tahun 2019 Pak Eka contoh kasus oh iya mohon maaf kelewatan ya contoh kasus jasa konsultansi kualifikasi kecil kan sampai 1 miliar dalam penilaian pengalaman 10 tahun terakhir terdapat pengalaman di swasta 3 miliar apakah nilai 3 miliar juga dinilai sebagai nilai pengalaman tertinggi mengingat hanya kualifikasi kecil sedangkan nilai 3 miliar masuk oke ini ya misalkan ini dinilai pengalaman ya ya tidak tidak masalah sih sebenarnya kalau apa yang jadi masalah mungkin ya yang jadi masalah ini terkait dengan 3 miliar ini kalau misalkan tahun kemarin dia dapat pekerjaan 3 miliar kemudian dimasukkan pengalaman pada tahun ini menawar paket nah ini ini bisa jadi bermasalah yang perlu diklarifikasi artinya omsetnya kan sudah di atas sudah di atas ini sudah di atas 2,5 miliar gitu kan nah ini yang mungkin akan jadi pertanyaan harus kita verifikasi lagi dengan ketentuan Permen PU8 tahun 2011 apakah betul yang seperti ini adalah layak dikatakan sebagai konsultan kualifikasi kecil gitu ya ini yang perlu diklarifikasi tapi kalau misalkan 2-3 tahun yang lalu misalkan dia dapat 3 miliar tapi sekarang masih nawar di kecil itu masih masih kemungkinan bisa ini ingatinya tahun sebelumnya dia tidak bekerja sama sekali karena tidak dapat paket yang menengah mungkin kemudian di tahun berikutnya dia nawar maka bisa saja itu dijadikan dasar untuk menghitung pengalaman ya tidak masalah ya pak untuk nilai pengalaman sebelum melihat cuman yang perlu diperhatikan kalau pengalamannya baru saja satu tahun kebelakang itu perlu diklarifikasi ke Permen PU8 tahun 2011 kira-kira menurut bapak kalau perbub tentang pengadaan barang jasa pemerintah sudah dibuat selera yang mengatur tentang kualifikasi dimana dibagi dalam kualifikasi kecil menengah dalam sesuai pasal 21 pada Permen PU8 apakah perbub ini juga harus direvisi sebutannya segmentasi ya pak bukan kualifikasi jadi segmentasi kecil menengah dan besar kalau sudah dilatur dalam perbub mengacu ke Permen PU8 tahun 2019 atau perbub ini juga harus direvisi menurut saya tidak perlu direvisi dulu tunggu sampai tanggal 29 Mei saya juga sangat yakin Kementerian PU sedang menyusun regulasi saya sudah sedang menyusun regulasi terkait terkait dengan tentang ini ya dan kita kayaknya akibat dari putusan MA ini juga mungkin ini akan menjadi satu pendorong juga buat Kementerian PU untuk segera merilis dan saya dengar PP draft PP-nya sudah masuk Kemend Kumham dan lagi proses harmonisasi saat ini jadi bukan berarti Kementerian PU tidak memproses PP-nya tapi sedang memproses PP-nya dan sedang dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan karena memang sekarang aturannya begitu harus diharmonisasikan di Kement Kumham ini sedang berjalan kita berharap saja nanti sebelum sebelum bulan Mei itu sudah terbit PP-nya kemudian permen-nya nah kalau sudah terbit PP dan permen-nya kalau perbub-nya masih belum sesuai maka perbub-nya harus disesuaikan jadi tunggu dulu ya jangan langsung mengambil keputusan kita tunggu dulu paling tidak tunggu sampai 29 Mei 2020 baik ada pertanyaan yang terlewat atau tidak mudah-mudahan tidak terima kasih kepada Dharma Setiawan Pak Norman Supit Pak Eka Pak Iskandar Muda yang aktif sekali Pak Ewin Pak Reza Ayomi Pak Toto Setiawan Pak Muharlin Pak Zupri Arbi Pak Toto juga yang sudah aktif menyampaikan diskusi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat kita semua saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru atau penyampaian saya yang kurang berkenan tidak lain dan tidak bukan webinar ini dibuka dalam rangka Pak dalam rangka kita menyemarakan diskusi-diskusi pengadaan barang jasa dengan cara-cara yang enak santai dan tetap fokus pada permasalahan semoga materi kali ini memberikan solusi yang cukup membantu buat kawan-kawan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa semangatnya jangan sampai pengadaan barang jasa terhenti akibat putusan MA ini lanjutkan saja proses pengadaan barang jasa karena kalau pengadaan barang jasa terhenti maka dampak perekonomiannya dampak sosialnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik sarana dan proses sarana publik yang terbaik ini akan terganggu demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan semua mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kembali menjadi manfaat saya mundur diri setelah ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengadaan selamat menikmati terima kasih terima kasih